Kami akan mempresentasikan tentang akar dan pangkat. Pengertian akar Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional, dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Pada dasarnya, pengertian akar bilangan dapat dijelaskan melalui perpangkatan. Akar bilangan merupakan perpangkatan dengan pangkat atau eksponen bilangan pecahan. Pangkat bilangan pecahan disebut juga pangkat rasional. Hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat Perlu diketahui bahwa bilangan berpangkat memiliki hubungan dengan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya senama. Operasi perkalian dan pembagian bentuk akar Menyederhanakan bentuk akar Dalam matematika, penulisan akar biasanya ditulis dalam bentuk yang paling sederhana untuk memudahkan dalam operasi aljabar. Pengertian bilangan pangkat Perkalian bilangan-bilangan yang sama disebut sebagai perkalian berulang. Setiap perkalian berulang dapat dituliskan secara ringkas dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen. Sebagai contoh, perkalian berulang 2 x 2 x 2 ditulis secara ringkas dengan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen. Jadi, 2 x 2 x 2 sama dengan 2 pangkat 3. Sifat-sifat bilangan bulat positif Sifat yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Sifat yang ketiga, perkalian bilangan berpangkat. Yang keempat, perpangkatan dari hasil 2 bilangan. Sifat yang kelima, perpangkatan bulat negatif. Aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari Berbicara tentang matematika tak akan lepas dari kehidupan. Karena hampir dalam setiap aktivitas sehari-hari, entah disadari atau tidak, kita pasti menggunakan matematika. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi. Oleh karena itu, matematika menjadi salah satu pelajaran terpenting yang harus dikuasai oleh setiap orang yang ingin meraih sukses dalam kehidupannya. Kesimpulan Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Perkalian bilangan-bilangan yang sama disebut sebagai perkalian berulang. Setiap perkalian berulang dapat dituliskan secara ringkas dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.